Ya, saya akan diminta Pak Yusuf Kala, Pak Prabowo, jadi Gubernur itu ngurusin masyarakat miskin lah diutamakan ya. Jadi kita akan banyak fokus, mungkin 60-70 persen waktunya ngurusin rakyat bawah. Rakyat bawah itu pasti masalahnya ekonomi, ya. Oleh karena itu, yang RW kita anggarkan sudah dihitung 200 juta per tahun, kalau 1 miliar bisa 5 tahun, RTRW-nya gajinya dinaikin atau insentifnya ya, setinggi-tingginya. Dan kepada mereka yang kesusahan punya modal, kami sudah ada program yang sudah teruji, yaitu namanya kredit mesra. Cukup berlima mendaftar tanpa perlu ada gunan, yang penting kalau satu ada kendala, empat gotong royong bertanggung jawab, ya. Dari hasil kajiannya, warga menengah bawah nggak suka ngempelang. Jadi sebenarnya, apa namanya, bagus ya, cerita dan rating dari program ini. Di luar ini kita ada pengentasan kekumuhan, ada program bantuan buat warga, kan. Kalau zaman saya gubernur Jawa Barat, bantuannya 20 juta. Mungkin kalau di Jakarta karena 2 tingkat, lebih mahal, mungkin sampai 100 juta, itu sedang kita hitung juga. Itulah contoh konkret program kepedulian kepada warga tidak mampu, warga paling bawah di Jakarta. Angin ini, artinya nanti akan ada anggaran untuk budaya Betawi, lalu pengelolannya apa kalau dinas kebudayaan untuk kaya? Yang penting pintunya banyak. Bisa dinas kebudayaan, bisa dianggaran 200 juta RW, bisa dana-dana CSR yang dikondisikan, bisa industri, hotel, sekolah yang kita himbau dan kita wajibkan. Yang penting harus selesai. Saya aja bahagia coba, lagi stres kampanye. Cuma ngedengar sejam ya, hati itu terhibur. Bayangkan kalau semua orang Jakarta juga sesekali dalam rutinitas yang luar biasanya dihibur seperti tadi. Tadi saya lihat wajah-wajah wartawan juga senyum-senyum, kan. Kan seneng kan? Nah, jadi gimana caranya rasa bahagia itu ditularkan dalam bentuk kebijakan. Jadi akan dirutinkan. Ya, biar pemimpin selalu hadir, kan. Gak hanya di kantor. Kenapa Pak Suswono selalu hadir? Ya kan nama julukannya Suswono Ngol. Suswono Bemo, Betawi tapi harus modern, kan. Melestarikan tapi going global bagus, Alhamdulillah. Rejeki. Cukup? Memil, bicara soal Betawi, itu kan salah satu-sahabat dari tokoh pendidikan Betawi. Pada Mekarno, itu sejauh mana Memil mampu meyakinkan masyarakat Betawi? Gini ya, saya harus sampaikan. Betawi itu tuan rumah. Tapi budaya di Jakarta itu tidak hanya Betawi, betul. Dari sejarahnya Sunda, Kelapa, Batavia itu, bahkan Betawi sendiri datang dari berbagai etnisitas dalam perjalanan sejarahnya. Yang penting, pasangan Ridho itu harus adil. Semua diwadahi, semua aspirasi dipenuhi. Tapi sebagai tuan rumahnya yang namanya budaya Betawi, kalau ibarat sholat itu sah pertama gitu. Semua harus ikut, tapi yang sah pertama namanya budaya Betawi, karena memang ada di Jakarta. Siapapun silahkan, yang penting pasangan Ridho, fastabihul hoirat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau belum cocok, ya suatu hari bisa dicocokkan. Saya kira itu saja, siapapun itu. Terakhir ya, saya ada agenda lagi. Ya, banyak banget. Duh, banyak sekali, ada 12 lembar. Karena kami ingin mengakomodasi semua yang ingin berpartisipasi dan bersemangat. Ditolak juga kan nggak enak, lebih baik dirangkul dengan arif bijaksana. Jadi, saya nggak bisa nyebut satu-satu ya. Pak Bifigur, banyak di... Ya, macam-macam, macam-macam lah. Saya lupa, pokoknya... Ada yang mau ditolak, Pak? Hah? Ada yang mau ditolak, Pak? Ada yang mau ditolak, yang mengajukan itu? Enggak, poinnya adalah kita sangat akomodatif. Pak, itu sedikit, Pak, itu untuk kita di hari ini, Pak. Pak, harus di... Hari ini, tadi kan pagi kita awali dengan siarah ya. Ya, ke makam, para tokoh Betawi. Ya, kemudian tadi ada juga bertemu dengan apa namanya para alumni dari Timur Tengah. Ya, tadi Alhamdulillah mereka juga sangat antusias untuk ikut mensosialisasikan pasangan Ridho ini. Jadi, selama kampanye ke depan, ini pembagian tugasnya seperti apa? Apa ada spesifik khusus? Misalnya, Pak Sengono akan ke komunitas mana? Oh, sudah tentu. Pasti, ya. Arahnya juga nanti bisa beda. Lalu, kami bisa ke utara, saya ke selatan, beliau ke barat, saya ke timur. Sehingga semuanya nanti ter-cover. Bahkan istri-istri kita juga ikut terlibat ya dalam kampanye itu. Pilih yang ada monasnya, gitu. Dan angkanya satu. Angkanya satu kan, pas kan? Sesuai rapat. Ridho juga RI-nya satu. Oke, makasih. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.